Tanda-tanda tubuh Anda perlu istirahat Setiap orang memiliki kesibukan masing-masing, entah itu tuntutan pekerjaan yang selalu memiliki tengkat waktu, ataupun rutinitas di rumah yang mengurah cukup banyak tenaga. Bila dilakukan terus-menerus tanpa waktu untuk beristirahat, aktivitas yang melelahkan seperti itu akan berdampak pada tubuh. Anda bisa mengalami kelelahan yang akan berdampak pada produktivitas. Kerelahan bukanlah suatu kelainan mental, ini sangat lazim dialami banyak orang. Namun jika kelelahan tidak teratasi, akan ada berbagai masalah yang dapat timbul. Berikut adalah tanda-tanda tubuh Anda perlu istirahat. Yang pertama, nyeri otot dan berlangsung lama. Nyeri otot biasanya muncul ketika Anda yang tak biasa berolahraga langsung melakukan olahraga berat tanpa pemanasan. Namun nyeri otot juga bisa jadi tanda tubuh Anda butuh istirahat akibat aktivitas yang terlalu padat. Umumnya nyeri otot akan berkurang atau menghilang setelah 2 hari. Namun bila setelah 2 hari nyeri otot juga tak kunjung hilang, itu berarti tubuh Anda benar-benar ingin berhati sejenak selama beberapa hari dari rutinitas. Bila Anda memiliki obat oleh senyeri otot, Anda bisa mengoleskannya agar gejalannya cepat hilang. 2. Selalu murung dan merasa lelah Perubahan suasana hati, depresi, dan kelelahan adalah tanda tubuh perlu istirahat. Ini juga mengindikasikan bahwa Anda mungkin habis menerima beban yang berat atau aktivitas yang super padat sehingga butuh istirahat. Tubuh yang mengalami kelelahan bisa memengaruhi emosi seseorang. Anda dapat menjadi lebih sensitif, mudah marah dan menangis, bahkan menjadi orang yang pesimis. 3. Detak jantung tidak normal Cara lainnya untuk mengetahui apakah Anda sedang kelelahan atau tidak adalah dengan memperhatikan detak jantung. Umumnya detak jantung yang normal adalah 60-100 denyut per menit. Apabila jumlahnya kurang atau lebih dari itu, berarti ada yang tidak beres di tubuh Anda. Misalnya, jika detak jantung lemah, bisa jadi itu tanda ada masalah pada sistem listrik jantung alias alat patuh jantung alami Anda tidak bekerja dengan baik. Sementara jika detak jantung terlampau cepat, menandakan bahwa orang tersebut habis melakukan aktivitas fisik atau menuju serangan penyakit kardiofaskular yang dapat berakibat fatal atau kematian. 4. Badan terasa kaku Tubuh yang kaku juga bisa menjadi tanda Anda kelelahan dan butuh istirahat. Biasanya, tubuh kaku disebabkan oleh aktivitas fisik yang dilakukan berulang-ulang tanpa jeda. Selain merebahkan tubuh, cobalah dapatkan pijatan yang bisa menghilangkan segala kekakuan tersebut. Minyak aromaterapi juga bisa digunakan agar pikiran serta tubuh lebih rileks. 5. Urin berwarna kuning gelap Warna urin yang gelap adalah salah satu indikasi bahwa Anda mengalami dehidrasi akibat kurang minum. Hal ini juga bisa menjadi tanda tubuh Anda kurang istirahat. Jadi, cobalah isi kembali cairan tubuh dengan perbanyak asupan air putih dan kurangi dulu aktivitas fisik yang berat. Bila perlu, sediakan botol minum di atas meja kerja supaya Anda lebih mudah meluangkan waktu untuk minum air putih. 6. Sulit berkonsentrasi Ketika Anda mulai sulit berkonsentrasi, mungkin itu tanda bahwa tubuh Anda kelelahan dan perlu istirahat. Contohnya, bila Anda memiliki tugas penting, tetapi hanya dapat melakukannya selama 5 menit pertama, kemudian Anda menyerah, jika mengalami hal tersebut, sebaiknya Anda berhenti sejenak dan istirahatkan tubuh serta pikiran Anda. 7. Sering sakit Apakah akhir-akhir ini Anda sering terserang batuk pilok dan demam? Itu pun bisa menandakan bahwa tubuh sedang mengalami penurunan imunitas dan perlu istirahat. Jadi, selain mengonsumsi obat dan mengkandang bergizi, tingkatkan juga kualitas tidur Anda. 8. Mengalami gangguan tidur Pernahkah Anda merasa sangat lelah tetapi Anda tidak dapat tertidur? Ini merupakan salah satu tanda tubuh Anda perlu istirahat. Mengapa demikian? Perasaan lelah yang berlebih bisa membuat kualitas tidur Anda tidak baik bahkan sulit tertidur. Ini terjadi karena beban pikiran yang dirasakan membuat Anda secara tidak sadar merasa khawatir. Kondisi ini akan membangunkan tidur sehingga semakin menguras tenaga dan pikiran yang sudah kelelahan. 9. Menangis tanpa alasan yang jelas Ketika merasa kelelahan bukan hanya fisik yang terlibat namun juga mental. Tantangan sehari-hari yang sebentarnya ringan bahkan hal sepele untuk dihadapi pun bisa membuat Anda menangis. Inilah pentingnya istirahat bagi kesehatan. Bila hal ini menimpa Anda, tidak ada salahnya untuk bercerita dengan orang terdekat agar Anda bisa menjadi lebih lega. 10. Hubungan dengan orang terdekat meregang Kelelahan bisa menyebabkan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hubungan baik. Misalnya, Anda menjadi tidak ingin menghabiskan waktu dengan anak. Contoh lainnya hubungan dengan pasangan yang meregang dan Anda merasa tidak enjoy menghabiskan waktu bersama. Terima kasih telah menonton!